Intro Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1050 sudah keluar Leo Sebelum memulai lebih jauh, selalu kusampaikan salam kompak serta doa terbaik selalu untuk kalian semua Agar diberikan kesehatan serta kebahagiaan, amin Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar Pertama-tama, mimin ucapkan permohonan maaf jika suara mimin terdengar sedikit aneh Saat ini sedang sakit tenggorokan lep Tapi karena spoiler muncul, jadi wajiblah kita gaskan Spoiler kali ini merupakan bocoran dari Ethan Bobby Jadi mari kita ucapkan terima kasih bersama One Piece chapter 1050 diberi judul Glory Sebuah kata yang memiliki arti kejayaan, keagungan, kemenangan, kebanggaan, dan keindahan Kembali dengan cover story Germa Double C Finsmok Reiju dan Finsmok Ichiji Datang untuk membantu dua saudaranya Yaitu Finsmok Niji dan Finsmok Kionji Yang sebelumnya telah ditangkap oleh kelompok bajak laut Big Mom Masuk ke cerita Melanjutkan chapter sebelumnya Setelah kalah beradu kekuatan dengan Luffy Serta terkena pukulan raksasa Luffy Sang Raja Hewan Buas Hyakuzu no Kaido Jatuh dan sampai di magma jauh di bawah pulau negeri Wanukuni Kita juga bisa melihat Big Mom juga ada di sana Kemudian terjadi flashback atau kilas balik Otoko dan ayahnya Yaitu Shimotsuki Yasui Yasui ternyata memakan smile yang dimakan oleh Otoko Karena dia tidak ingin Otoko tertawa sendirian Sebuah bentuk rasa sayang dan cinta seorang ayah pada anaknya Yasui tidak ingin hanya anaknya yang menanggung kepedihan Dimana tak bisa menunjukkan perasaan sesungguhnya Meskipun merasaan penderitaan tak berkesudahan Sebab orang yang telah mengkonsumsi buah iblis buatan atau smile yang gagal Hanya bisa tertawa dan tertawa saja Berlanjut si bos koceng yaitu Neko Mamushi Mengumumkan kemenangan kapten tercinta kita Manki Dilufi ke seluruh pulau Onigashima Akhirnya berakhir sudah Pertempuran dimenangkan oleh kubu aliansi klan Kozuki Dengan ditumbangkannya seorang Kaido Berlanjut lagi Kozuki Momonosuke berkata kepada Zunisa Bahwa dia akan membuka perbatasan negeri Wanokuni Namun hal tersebut tidak dia lakukan sekarang atau untuk saat ini Dan selanjutnya Kozuki Momonosuke yang dalam wujud negara raksasanya Mendarat di ibu kota bunga dan kembali ke wujud manusianya Namun kita tidak dapat melihat wujud manusia dewasanya karena terhalang asap Menarik menunggu penampilan dewasa Momonosuke ya Leo Kemudian berlanjut lagi dari asap Kozuki Hiyori dan para Akazaya muncul Dan Denjiro berkata Aku telah membawa sogun baru negeri Wanokuni ke sini Wadidaw Epic ini nampaknya lebih Doa para penduduk Wanokuni Yang mereka kirimkan melalui lentera-lentera Yang mereka terbangkan ke langit ibu kota bunga Nampaknya terjawab sudah Tirani yang ada di negeri Wanokuni Kini telah pergi Dan kedamaian yang dinanti Akan hadir bersama klan Kozuki Wadidaw Dan informasi terakhir Minggu depan tidak libu Mantap Baik Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo Semoga kalian terhibur Dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini Terakhir Jika ada kesalahan dalam pengucapan Atau hal yang menurut kalian kurang pas Atau kurang tepat Marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya Sekian Halo Leo Jumpa lagi bersama Mimin disini Sebelum memulai lebih jauh Selalu kesampaikan Salam kompak serta doa terbaik selalu untuk kalian semua Agar diberikan kesehatan Serta kebahagiaan Amin Leo Minggu ini Manga One Piece memang rehat sejenak atau libur Dan untuk mengisi kekosongan Sedikit pembahasan dariku Mengenai serangan terakhir Sang Kapten Tercinta Yang berbenturan dengan kekuatan Sang Raja Hewan Buas Hiyakuzu no Kaido Dalam benturan kekuatan tersebut Sang Kapten Tercinta kita Mengeluarkan serangan tinju raksasa Yang ia beri nama Gomu Gomu no Bajrang Sementara Sang Raja Hewan Buas Hiyakuzu no Kaido Dengan naga api raksasanya Dengan melihat hal tersebut Kita dapat melihat dua kekuatan yang saling beradu Yaitu Bajrang dengan Sang Naga Kita semua mungkin sudah mengetahui Jika Bajrang ini adalah penyebutan lain dari Sang Dewa Berwujud Keraputi Yaitu Hanuman Dengan melihat perwujudan Kaido yang berwujud naga Dapatku tarik sebuah bahasan Setelah sebelumnya Kita hanya berpaku tentang penggambaran pertarungan Luffy dan Kaido Adalah pertarungan yang bagai Yin dan Yang Sebuah simbol yang didalamnya terdapat dua hewan Yaitu Naga dan Harimau Yang memang melekat dalam mitologi Tiongkok atau negeri Cina Namun Leo Ternyata bukan Oda Sensei namanya Jika tidak membuat sesuatu yang menarik untuk kita semua Dia justru mengambil sesuatu yang berasal dari kisah Atau cerita dalam agama Hindu Dimana Luffy mengeluarkan sebuah serangan yang diberi nama Bajrang Atau Sang Dewa Keraputi Hanuman Sangat pas kan dengan penggambaran Luffy yang saat ini Berwarna putih setelah membangkitkan kekuatan Sangat Nika dari buah iblisnya Kemudian Kaido yang memang seekor naga Sebenarnya memang diceritakan juga dalam kisah atau cerita agama Hindu Dalam kisah Bajrang atau Hanuman Dalam perjalanannya mencari Dewi Sinta Menyeberangi sebuah lautan Banyak kerintangan yang menghadang perjalanan Sang Dewa Hanuman Salah satunya adalah dari seorang naga Yang bernama Naga Besuki Karena penasaran dengan seekor kera yang bisa melalui rintangan di lautan Sang Naga Besuki muncul di hadapan Hanuman Dan bertanya siapa Hanuman sebenarnya Dan kemana dia akan pergi Kemudian terjadilah pertarungan antara keduanya Yang memang pada akhirnya saat puncak pertarungan Sang Maha Dewa yaitu Dewa Siwa Muncul dan menghentikan pertarungan keduanya Yang mana diceritakan bahwa Naga Besuki Adalah seekor naga yang mendapatkan rahmat tak terbatas dari Dewa Siwa Sementara Hanuman adalah bagian dari inkarnasi dari Dewa Siwa itu sendiri Dengan melihat dan memperhatikan cerita Hanuman atau Bajrang Yang bertarung dengan Naga Besuki Dapat kita garis bawahi beberapa kesamaannya Dengan pertarungan Sang Kapten Tercinta Kita Manki Dilufi Dengan Sang Raja Hewan Buas Hiyakuzu no Kaido Yang pertama tentu penggambaran keduanya yang digambarkan Sama dengan pertarungan antara Bajrang atau Hanuman melawan Naga Besuki Lufi dengan namanya yang terselip kata Manki atau Monyet Kemudian warnanya yang putih setelah menjadi Sangat Nika Kemudian jurus Gomu Gomu no Bajrangnya sangat cocok dengan penggambaran Sang Dewa Kera Putih atau Bajrang atau Hanuman Lalu kemudian Kaido yang bisa berubah menjadi seekor naga yang berwarna biru Juga sangat cocok dengan penggambaran Naga Besuki yang sering digambarkan berwarna biru Yang kedua perjalanan laut Hanuman mencari Dewi Sinta yang mempertemukannya dengan Naga Besuki Juga sama halnya dengan Lufi yang mengarungi lautan untuk mencari One Piece Hingga akhirnya mendarat di sebuah pulau yaitu Negeri Wano Kuni Dan kemudian bertemu dengan Hiyakuzu no Kaido Sang Naga Biru Yang ketiga pertarungan Naga Besuki dan Bajrang atau Hanuman Terhenti oleh munculnya Sang Maha Dewa yaitu Dewa Siwa Dengan melihat kembali akhir dari pertarungan Lufi dan Kaido Ada satu hal yang membuat Kaido berhasil dikalahkan Suatu hal yang sama-sama nampaknya diinginkan oleh Kaido dan juga Lufi Terhadap dunia yang mereka tempati saat ini Bajrang atau Hanuman dengan Naga Besuki pun mengakhiri pertarungan keduanya Karena hal yang sama yaitu Maha Dewa Siwa Dewa yang terikat dengan Hanuman dan Naga Besuki Nah Leo gimana keren gak Mamang Oda Jika kita melihat dari sudut pandang yang coba aku sampaikan untuk kita semua Bajrang Hanuman Sang Dewa Sakti Beradu kekuatan dengan Sang Naga Besuki Merupakan penggambaran pertarungan Sang Kapten Tercinta Kita Manki di Lufi Dengan Sang Raja Hewan Puas Hiyakuzu no Kaido Wadidaw Bagaimana menurutmu Leo? Ayo tulis pendapatmu di kolom komentar Yos Terakhir sebuah puisi yang baru saja kubuat Yang berjudul Raja Baik mari kita coba Raja Siapakah Sang Raja? Apakah orang-orang yang bertahta? Apakah Dewa Penguasa Nirwana? Atau justru kau yang punya banyak harta? Ya Semua itu adalah fakta Syarat menjadi seorang raja Namun semua berbeda ketika kau bertanya pada Sang Kapten Tercinta Kita Karena bagi dirinya Pengertian seorang raja Adalah menjadi seorang pria Yang paling bebas di lautan dunia Langit dan Cakrawala Akan menjadi saksi mata Sepak terjang Sang Kapten Tercinta Dalam mengejar mimpi-mimpinya Ea Baik Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo Semoga kalian terhibur Dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini Terakhir Jika ada kesalahan dalam pengucapan Atau hal yang menurut kalian kurang pas Atau kurang tepat Marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya Sekian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!